Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Purnama Sari Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai videonya Aku selalu mengingatkan kepada kalian semua yang baru saja mampir di channelku Ataupun yang belum subscribe channelku Pastikan kalian klik dulu ya tombol subscribe-nya Karena kita akan berbagi info dan tips seputar tanaman di channelku ini ya Oke Nah, untuk video kali ini Itu aku akan berbagi tips dan cara bagaimana sih merawat kembali tanaman krokod atau bunga pukul 9 Atau ini bisa juga cara kita mereplantnya kembali Karena tanaman krokodku kemarin tuh kan sudah kayaknya sudah masuk umurnya untuk direplant kembali Karena tanaman krokod ini bukan tanaman yang bisa hidup selamanya ya Jadi dia harus rutin direplant setiap berapa bulan sekali Kayak gitu ya Kalau dia udah kelihatan mulai mengering, mulai daunnya sudah mulai gak rimbun lagi Itu biasanya perlu direplant kembali Oke Nah, kali ini aku akan berbagi tipsnya ya caranya bagaimana sih Cara mereplant dan juga merawat kembali tanaman krokod kita supaya jadi lebih cantik lagi Oke Oke, tanpa berlama-lama lagi Aku tunjukin ya gimana sih tanaman krokodku yang akan aku perbaiki dan bagaimana caranya Oke ya, kita langsung mulai saja videonya Oke teman-teman ini dia ya kondisi bunga krokodku yang mau aku replan kembali Nah, kemarin ini sudah mau aku replan Cuma karena aku ada kegiatan lain Jadi aku kumpulin kayak gini dulu sebagiannya Nah ini Tapi ini masih bisa kita tanam ya Kita replan kembali Kita buat dia cantik kembali Supaya bunganya bermekaran dengan cantik Oke ya teman-teman Ini gak apa-apa Nah ini krokodku ada dua jenis ya Disini ada yang berdaun lebar Daunnya lebar kayak gitu ya Dengan ada yang daun runcing seperti ini Ini aku udah lupa warnanya apa saja Tapi yang penting kita tanam dulu ya Kita buat dia cantik lagi Kita buat dia rimbun subur Oke teman-teman langsung aja Kita replan kembali bunga krokod kita ini Oke Oke pertama-tama Kita pilah dulu ya Ini kita potong dulu krokodnya Akarnya kita buang aja gak apa-apa Ini aku pilah Aku cari Betangnya yang masih kelihatan Sehat dan bagus untuk ditanam kembali Oke potong aja ya Akarnya gak apa-apa deh Ditinggal kita nanam batangnya aja Untuk replan ini Oke teman-teman Disini aku lanjut aja ya Memilah dulu semua batang Tanaman krokod ini Yang mau kita tanam Oke ya semuanya Kita pilah seperti ini Nah ini dia ya teman-teman Udah selesai Aku pilih-pilih Batang dari bunga krokodnya Yang akan aku replan Ini sudah aku pilih-pilih Yang kelihatannya bagus Dan bisa kita tanam lagi Batang yang terlihatnya kering Kita potong aja Kita buang Kita tanam yang kelihatannya Masih kayak sehat ya Oke disini aku lanjut Aku potong-potong Batang bunga krokodnya ini Menjadi ukuran yang agak Pendek-pendek atau lebih halus lagi Dan lebih kecil lagi gitu ya Jadi dia gak panjang-panjang Karena kita nanamnya nanti Dari batangnya yang pendek-pendek ini aja Oke Lakukan hal yang sama ya Ke semua Batang bunga krokodnya ini Yang sudah kita Pilah tadi Nah kita potong-potong Kecil seperti ini Nah disini aku menggunakan Tanah sawit yang Sudah aku campur Dengan sedikit sekam ya Seperti ini Kalian juga bisa menggunakan Tanah subur Yang penting itu Tanahnya gembur ya Enggak Tanah yang keras Supaya lebih gampang Untuk menanamnya Ini dia ya teman-teman Yang udah aku potong Jadi ukuran yang lebih pendek Dan lebih kecil-kecil Yang ini nanti Yang akan aku tanam Nah disebelah sini juga Udah aku pisahkan Yang sebelahnya ini Bunga krokod daun runcing Dan disini Bunga krokod daun lebar Nah disini juga Aku sudah menyediakan Tanah ke dalam pot lagi Karena ini akan aku tanam Dalam pot ini ya Nah dalam 2 pot ini Akan aku tanam Bunga krokodnya tadi Sekarang tinggal kita Menanam batang-bohon Batang bunga krokod Yang sudah kita potong-potong tadi Kedalam Kedalam pot yang sudah Aku sediakan ini ya Ini yang sudah aku kasih tanah Di dalam potnya Sekarang tinggal kita tanam ya Kedalam pot ini Nah cara penanamannya Juga sangat mudah ya Disini Nah ini pot disini Nanti akan aku tanam Bunga krokod daun runcing dulu Oke Cara menanamnya itu Sangat mudah Tinggal kita ambil ya Batang yang sudah kita potong-potong tadi Seperti ini Tinggal kita tancapkan saja Ke tanahnya Tancap aja ya Kasih jarak aja Dekat-dekat juga Gak apa-apa Tancap aja disini Kita susun-susun Nah sampai Semuanya ini Nanti penuh ya Aku tanam Aku tancap semua Batang Pohon krokod yang sudah Aku potong tadi Nah ini ya Seperti ini Dia sudah hampir penuh Aku tancapin semua Batang pohon Bunga krokodnya tadi Oke ini ya Kita penuhkan saja Karena sudah selesai Sekarang kita lanjut Di pot berikutnya Nah di pot sini Aku akan menanam Krokod Yang Daun lebar Sama seperti tadi ya Kita tancapin aja Tancapin aja Seperti ini Sampai Semuanya ini penuh ya Di dalam potnya Oke sudah selesai Nah seperti ini ya Jadinya cukup mudah ya Untuk menanamnya Tinggal ditancapin aja Di medianya Seperti ini Dan sekarang Tinggal kita Taruh ke depan lagi ya Nah kita taruh Di depan Seperti ini Aku taruh Di tempat yang Terkena sinar matahari Seperti ini Supaya dia cepat tumbuh Kita siram dulu ya Ini aku siram Menggunakan air biasa aja Karena bonga krokod ini Sangat suka dengan air ya Jadi Kalian harus rajin-rajin Menyiramnya Supaya dia jadi tumbuh Subur dan sehat Ini dia ya Ini kondisi awalnya Pertama kali kita tanam ya Kalian bisa lihat sendiri Keadaannya seperti ini ya Nah ini dia ya teman-teman Keadaannya setelah Satu minggu Kalian lihat ya Ini keadaannya Seperti ini Dia sudah mulai tumbuh Daun-daun barunya Nah seperti ini ya Kalian lihat Itu ada daun-daun barunya Yang akan tumbuh Tuh Nah ini Jika kalian cabut Salah satunya itu Biasanya udah Muncul akarnya ya Sudah ada akarnya ini Makanya daunnya Sudah mulai tumbuhan Oke teman-teman Ini lanjut Mau aku siram Menggunakan air Yang udah aku campur Dengan Antrakol Ini supaya Mencegah Pembusukan Supaya batang-batangnya Nggak busuk ya Dan Nggak diserang hama Biasanya cukup Satu minggu sekali ya Aku siram menggunakan Antrakol Seperti ini Nah ini teman-teman Ini keadaannya Setelah dua minggu Kalian bisa lihat Dia udah rimbun ya Beda sekali Dengan yang pertama kali Kita tanam Dia sudah tumbuh Daunnya seperti ini Udah banyak Nah ini ya Intinya Untuk perawatannya Kita cukup Dengan rutin Menyiramnya setiap hari ya Jangan sampai kekeringan Dan Ditaruh di tempat Yang terkena Sinar matahari langsung Supaya dia Cepat tumbuh Subur Dan sehat Seperti ini Nah oke teman-teman Ini udah sekitar Umurnya Satu bulan Kalian lihat sendiri ya Dia udah rimbun Dan sudah ada yang berbunga Nah ini sudah ada yang Mulai berbunga Walaupun bunganya Masih kecil Sedangkan ini Sebagiannya Udah tumbuh kan Nah ada Guncup-guncupnya Ini Calon-calon bunganya Jadi ini Nanti dia pasti akan Bermekaran dengan cantik Cukup mudah ya kan Teman-teman Untuk menanam bunga krokot ini Walaupun batangnya tadi Yang di awal Kita tanam itu Sudah mulai Rontokkan daunnya Tapi kita bisa tanam kembali Dan menjadi subur Seperti ini Intinya Kalian harus rajin Menyiramnya Dan juga Menaruhnya di tempat Yang terkena Sinar matahari langsung Karena krokot suka Dengan air Dan sinar matahari Yang cukup Oke teman-teman Sampai disini aja Video aku kali ini Jika kalian suka Jangan lupa Klik tombol like-nya ya Dan jika ada yang kalian Tanyakan silahkan komen di bawah ya Oke Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi